Halo selamat pagi dari Philadelphia Kali ini saya akan bikin video Perjalanan dari kampus ke rumah Karena banyak permintaan Saya memvideokan ini Jadi ini Saya sekarang ada di St. Mark Square St. Mark Square Sebuah jalan kecil Antara 42 Street Dan di depan kita Adalah Loco Street Anda bisa lihat disini jalanan Penuh daun-daunan berwarna Kuning dan coklat yang Berjatuhan karena kita akan segera Masuk ke musim Dingin Ini akan segera masuk ke musim dingin Ada tupai Tupai naik pohon ya Di sini banyak tupai ya Mencari buah-buah Oke kita belok kanan Nah ini adalah Nama jalannya adalah Loco Street Loco Street Di atas mobilnya sudah banyak Dahan-dahan tuh Berjatuhan Ini daun-daun pohon kuning Di sebelah itu Kayaknya ada sekolah Sekolah Ini tipikal bangunan Dekat sini Ya ini sudah kering ya Seperti saya katakan tadi Sekarang kita sudah mau Masuk winter Winter biasanya salju itu turun Di bulan Januari Tapi salju di Philadelphia ini Tidak terlalu Tebal seperti tempat lain Karena Apa namanya Memang daerahnya tidak terlalu dingin juga Gitu ya Lagi ini Suhu di sini adalah Sekitar 56 derajat Fahrenheit 12 atau 13 derajat Celsius Nah perkiraan cuaca Nanti kurang lebih Suhu akan Sekitar Paling tinggi itu adalah 64 derajat Fahrenheit Itu sekitar 17 derajat Celsius Dan nanti malam Perkiraannya bisa drop Sampai 45 derajat Fahrenheit Itu sekitar 7 derajat Celsius Jadi udaranya sejuk Di sini Malah saya Sebetulnya Agak sedikit Kerengetan nih Karena pakai Costum lengkap Ini Pakai Pakai Jacket Tapi kalau tidak pakai Dingin Kalau dipakai Lumayan juga panasnya Oke Saya pakai headset dulu ya Tidak enak nih Bicara-bicara Di jalan Kayak orang gila Gitu Oke Ini tipikal bangunan Di sini Tidak bisa lihat Kalau kita terus Ke Lelaki street Burus ke belakang Itu Sebetulnya Ada tempat yang Lebih Apalagi namanya Lebih magical Kalau saya bicara Begitu Magical Seperti magic Karena di sana Banyak bangunan Eropa Eropa Taipnya Kemudian Banyak pohon-pohon Lindang Besar-besar Banyak pohon yang langka Yang kulitnya Berwarna putih Atau kuning Kalau di sini masih Pohon-pohon kecil Tapi Cukup lindang juga Jadi kalau kita berjalan Itu enak Jarak dari rumah saya Kampus itu sekitar 13 menit Jalan kaki Dan enak Jalan kaki Tidak 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 Panas Nah ini Parking bisa sepanjang jalan Ini Apartemen Sebelah sini Apartemen yang dikelola oleh Apa namanya Enterprise University Jadi itu untuk mahasiswa Di seberang sana Bisa kita lihat Itu adalah Apartemen juga Dan ada Toko sepeda Di situ Ini Rata-rata mahasiswa Yang sewa Karena ini memang Sudah di Dalam kampus Seperti ya Oke Kesana ada Preston Street Nah itu Ini mulai kita lihat Ini warna Coklat Yang tinggi Besar sebelah kanan Juga sudah mulai masuk Bangunan kampus Ya Kampus University of Pennsylvania Nah ini Anda lihat nih Mobil Ada logonya Pen Pen Lental Medicine Ini sekolah Kedulang kiri Punya Bes Oke Nah Itu di depan Sudah kelihatan Itu Kampus Ih Pohonnya bagus kan Pohonnya bagus Nah Depan sudah kampus Ini Jalangan Dipenuhi Daun-daun Yang ketika Kalau hari Apa namanya Angin kencang Daun-daun-daunnya jatuh ke pundak kita Dan jatuh ke kepala kita Sini Harus kita Kibaskan Oke Kita sampai di Persimpangan Ini antara Leque Street dengan Leque Street dengan 40 Street Jadi Jalan yang Apa Yang membelah Leque Street ini Dan jalan-jalan yang lain Yang sejajar Itu Pakai nomor ya Lucu ya Pakai nomor Jadi jalan itu 40 Street 41 42 Sampai Saya pernah sampai ke 46 Saya gak tahu Seterusnya Nah Ini adalah Universiti of Pennsylvania Ya Oke Si Nah Kalau tadi disana adalah Leque Street Kita tekan jalan Ini Jalan terusannya adalah Disebut dengan Leque Walk Leque Walk ini Jalan Ini kampus ya Jadi Jalan yang Ini adalah Map ya Campus area map Oke Oke Gedung dan Nomor gedung Ya Oke Saya ada di mana Gedung saya ada di mana ya Hmm 105 Kayaknya Huh Pieng Banyak ya Kita jalan aja Oke Itu gedung yang di sebelah Cukup besar Saya belum tahu Itu gedung apa ya Tapi kalau sore Rame itu Rame masih Ini Taman-taman Ini ada gereja tua St. Mary's St. Mary's Church Katanya ini Masih Apa ya Sama Seperti Gereja Anglican Sama atau Masih Gereja Anglican Saya kurang Gitu paham ya Karena Ada Teman yang Tiap minggu Kesini dan Mengatakan Dia Beribadah Disini karena Anglican Katanya Saya gak tahu Apakah Ini gereja Anglican Atau prakteknya Bersama dengan Anglican Oke Jadi kalau disini Kita Jadi sehat Kemana-mana Jalan kaki Itu Apa namanya Udaranya Sejuk Gak perlu Apa Gimana Tapi Kendaraan umum Bisa dianggalkan Ada kendaraan umum Anda bisa naik Naik Trem Bisa naik Bus Taksi Uber Uber Lyft Gojek Gitu Waduh Ups Menyebutkan Nama Ini Lapangan Lapangan Ini Apa ya Tanda Saya gak paham Tanda apa Sekolahnya Landscape Architect Oke Saya harus cari tahu Itu Apakah Karena Sekolah Jurusan Arsitektur Disini Kita mau ke Veterinary Medicine Hospital Pada kanan College Green College Hall Oke Jadi Kita Terus Oke Video ini Tidak akan saya stop Sampai Saya masuk Ke Kantor Saya Nanti Sampai Ke ruangan Saya Saya Bikin Ya Oke Matahari Wah Enak Disini Matahari Itu Berharga Teman Jadi Kalau Kena Matahari Itu Enak Kalau Gak Biasa Disini Biasa Di Di Tropis Pergi Kesini Emang Kerut Kerut Kayak Ayam Anak Ayam Yang Kedinginan Gitu Kayak Gitu Tapi Kalau Udah Mula Biasa Juga Ya Apap Kayak Saya Tangan Saya Ini Sepertinya Kayak Seperti Habis pegang Ini ya Sesuatu Es Gitu Ya Dingin Tapi Badan saya Keringetan Ini Ini pakai Kenapa Saya pakai Baju lapis Ya Takut Kedinginan Biasalah Orang Orang Tropis Oke Ini Adalah Jembatan Jembatan Ini Menghubungkan Antara Locust Walk Yang Sebelah Sana Ya Yang Di depan Masih Locust Walk Yang Di depan Nah Di bawah Kita Ini Adalah Jalan Terima Enggara Jalan Nomor 39 Nah Itu Jalan Nomor 39 Ya Oke Oke Sekarang Jalan Menurun Nah Ini Sudah Area Campus Ini Ya Kalau Ini Tidak pernah Sepi Ini Pagi Sampai Sore Gitu Ya Selalu Ada Tidak Orang Yang Kelas Malam Tidak Ada Kali Ya Ini John M. Hansman Hall Ini dipakai Untuk Kelas MBA Ya Anak MBA Kuliah Di sana Masylet Sudah Anda Tidak Ketahui Mungkin MBA University of Pennsylvania Ini adalah MBA Peringkat Satu Ya Menurut Majalah Forbes Dan US News Jadi MBA Terbaik Di Amerika Itu adanya Di Wharton Ya Adanya Di Wharton School Ya Memang sih Peringkat itu Kadang-kadang Terun naik Terun naik Ya Dan tergantung Dari Lepaga Peringkatnya Tapi Ya Kalau dari US News Dan Forbes Nomor satu Itu lah MBA-nya Wharton Wharton School Jadi Fakultas ekonominya Itu Di sini Kasih nama Itu kan Ya Semua fakultas Itu Kekan nama Jadi Fakultas ekonomi Itu Ini Wharton School Dan Wharton School Itu Bagian Dari University Pennsylvania Okay Ini Kita Akan Belok Kanan Di sini Oke Ya Saya Ini Patung Ini Ada Kaitannya Dengan Sejarah Amerika Ini Patung Benjamin Franklin Seseorang Presiden Amerika Saya Nggak Tahu Apa Bicara Ya Kayaknya Berkaitan Dengan Sejarah Karena Kemendetan Amerika Itu Kalau Maksudah Dirumuskan Di Sini Di Pennsylvania Nanti Detail Sejarah Kita Cari Tahu Ya Saya Tahu Nah Ini Sudah Area Wharton School Of Business Wharton School Jadi Saya Berkantor Di sini Jadi Saya Berkantor Di sini Di lantai Dua Kedepan Itu adalah Spruce Street Ya Bangunan Lain Yang Ini Sekarang Jadi Saya Berkantor Di sini Dan Semua Fakulti Juga Terus Di sini Jam kerja Di sini Jam Sembilan Sampai Jam Lima Sore Kita Di Indonesia Oke Nanti Kita Masuk Oke Kita Ke Ruangan Saya Saya Ada Di Warton Ruangan 20 Oke 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 Inilah Ruangan Yang Disediakan Untuk Bekerja Di Warton School University Pennsylvania Kalau Dia Keluar Seperti Itu Ya Next Time Kita Buat Video Tentang Apa Namanya Jalan Jalan Keliling Pennsylvania Ya Saya Belum Belum Suka Jalan Jalan Oke Baik See you Terima Selamat Pagi Dari Pennsylvania Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan